Saya Inyoman Murdana Owner Undagi Bali Mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda Silahkan disimak baik-baik Swastiastu sebetulah Swasti takte Hari ini tiang di proyek ya Kegiatan atau kegiatan hari ini yaitu pasang bom pelang Sebelumnya tentu di tiang Bersih-bersih terlebih dahulu Prepare istilahnya ya Membongkar bangunan lama Karena sebelumnya disini berdiri bangunan lama Yang bongkar Ini masih proses untuk menyingkirkan atau membuang puing ya Karena puing-puing yang sisa bangun lama ini masih tersisa Jadi tidak bisa dimanfaatkan disini Jadi kebutuhannya itu tidak dibutuhkan untuk membantu proses bangunan lama Biar tidak mengganggu Jadi kita buang Tidak akan flashback Bentar ya Mengenai dewasa ayu atau proses mulai membangun Jadi kita ambil yang dewasa ayu yang lebih universal yaitu Ngawet membangun Jadi kalau ngawet membangun ya itu artinya Apapun bentuk proses itu apakah itu membongkar bangunan lama Pasang bom pelang Apapun itu dari awal itu disebut ngawet Bukan berarti pasang fondasi Karena di kelender itu kan ada Dewasa ayu pasang fondasi rumah Dewasa ayu pasang tembok peningkar Blah-blah-blah Ini universal Dewasa ayu membangun rumah Apapun bentuk kegiatan kita kita ambil Jadi dewasa ayu bangun rumah Selanjutnya itu kita tidak usah lagi Mencari dewasa ayu hari baik Apakah itu pasang fondasi Apakah itu pasang tinding Pusen dan lain sebagainya Berjalan Oke Jadi itu sebentar Sebagai intro Nah kemudian Lagi satu mengenai Apa ya Istilah bangunin melangkah Melangkahan galungan Mungkin owner ibu bertanya Apakah tidak dianggap Melangkahan galungan Karena galungan Hari sekarang ini Sampai galungan itu Sekitar satu bulan lagi Artinya saat saya Memvideokan ini Kisaran lagi satu bulan Galungan ya Nah jadi Kita sudah memproses ini Akan Mulai membangun Pasang bom pelang Itu tidak dianggap Melangkahan galungan Walaupun bangun ini Tidak selesai Yang dianggap melangkahan galungan itu Secara apa ya Dipindisi secara spesifik Kita itu jangan Ngawit membangun Atau mulai membangun Di uku sungsiang Ya uku sungsiang Sungsiang Dungulan Nah kan kita Kalau kita Atau itu kan Apa ya Namanya Uku Sintol Lanov Ukir Kulatir Tolu Gumra Wari 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 Agar kita bisa fokus Ngegalung Memprosesi galungan itu Kita Tidak Berkonsentrasi Membangun Jadi tuna dulu bangunannya Setelah galungan Itu yang dimaksudkan ya Karena di sungsiang itu sudah Penyalungan galungan Silahnya Jadi prosesi Sugiyan Jawa Jawa Sugiyan Bali Dan Seterusnya Jadi diusahkan setelah galungan Kapan Pegat Wakan Karena Satu bulan atau 35 hari Setelah galungan itu Ada sebut Pegat Wakan Budok Leon Tang Namanya Seperti itu Baru kita Ngawit Agar konsentrasi Galungan itu Tidak Pecah Itu yang dimaksudkan Baik Sementara Ini proses Pasang Boplang Nah Ini yang dibesok Dengan Boplang Walaupun Keliatannya Berantakan Seperti ini Yang penting Kan settingannya Benar Ini adalah Ketinggian Artinya Bukan berarti Ini adalah Pinggir Tidak Mungkin disini Temboknya Tembok dindingnya Jadi ini alat Bantu Boplang Oke Pasang Boplang Karena hari ini Ngeset Setting Misalnya Nah Ini Boplang Jadi Disini Kita akan Apa ya Membuat Garis Atau Benangan Untuk Menentukan Sikuan Untuk Menentukan Banyang Lebar Bangunan Untuk Menentukan Posisi Kamar Blablabla Tentu Ada Rujuk Yang membuat Boplang Ini Rujuk Dimana Ya Gambar Tentunya Ini gambar Coba Nah Ini gambarnya Sobat Nah Ini Seperti ini Ini Undagi Bali Di tiang langsung Ke Nyoman Murdana Ini Undagi Bali Tidak langsung Nyoman Murdana Owner Undagi Bali Dan Owner CP Mulia Balai Jadi Menentukan Disini Pasang Boplang Jadi Kita Semua Harus Tunuk Dengan Ini Tim Aplikator Di Lapangan Pengawas Dan Pelaksanaan Di Lapangan Harus Tunuk Dengan Ini Seperti Itu Jadi Karena Gamar Ini Muncul Tentu Sudah Melulih Proses Prosesnya Apa Komunikasi Dengan Owner Apa Yang Kita Komunikasikan Itu Kebutuhan Kebutuhan Dan Ketersediaan Artinya Gamar Ini Tidak Muncul Begitu Saja Tidak Ini Melulih Proses Seperti Itu Prosesnya Panjang Sekali Sehingga Ini Tercipta Ini Yang Disebut Dengan Kesertasan Alam Untuk Menciptakan Sebuah Material Apa Materinya Bangunan Seperti Itu Seperti Tunjukannya Adalah Ini Oke Aplikasinya Sekarang Ini Bapaknya Adalah Aplikator Di Lapangan Kemudian Ada Tim Yang Mengawasi Seperti Itu Nah Ini Sedang Ukur-ukur Bapaknya Nanti Kita Kita Akan Menentukan Dimana Posisi Gerasa Misalnya Dimana Posisi Kamar Tidur Toilet Dapur Dan Lain Sebagainya Dan Juga Meracan Seperti Itu Seperti Sedangkali Kita Bisa Lewat Sini Cek Sekarang Kebenarannya Oke Mengenai Ketinggian Ketinggian Yang Ngulangi Coba Mundur Yang Dari Si Tiang Yang Mundur Level Mungkin Belum Yang Menyukung Masalah Level Jadi Yang Menjadi Rujukan Ketika Kita Membangun Itu Yang Menjadi Rujukan Pertama Adalah Ini Jalan Ini Jalan Ini Ini Menjadi Rujukan Nah Dari Sinilah Kita Istilahnya Menjadi Patokan Depan Yang Berdiri Jalan Jadi Dari Jalan Ini Plus Berapa Untuk Mencapai Halaman Kemudian Halaman Dengan Grasso Bagaimana Perbandingannya Kemudian Halaman Dengan Bangunan Bagaimana Perbandingannya Tetap Kuncinya Itu Ada Di Sini Di Jalan Kuncinya Dari Sinilah Kita Berangkat Dari Jalan Berangkat Jadi Ketinggian Yang Kita Dapatkan Ini Adalah Berdasarkan Gamar Ini Namanya Plus Jadi Plus Teras Ini Plus 55 Kalau Untuk Di Dalam Ini Teras Untuk Di Dalam Di Ruang Keluarga Tamar Juga Itu Plus 60 Kalau Kalau Depat Yang Berdiri Ini Adalah Plus 20 Seperti Itu Plus 20 Grasso Juga Plus 20 Jadi Kalau Lebih Dari 20 Grasso Itu Manupar Mobil Itu Akan Susah Ini Sudah Melalui Proses Apa Ya Proses Penghitungan Yang Detail Itu Yang Kita Masuk Ini Bapak Tanya Sedang Setting Jadi Itu Kita Mencocokkan Barangkali Ada Yang Disebut Dengan Margin Of Error Apa Itu Margin Of Error Artinya Ada Sebuah Ketimpangan Antara Teori Yang Kita Buat Di Dengan Realita Di Lapangan Satu Contoh Dernanya Begini Di Awal Tidak Menghitung Jarak Ada Di Timur Ini Ke Barat Adalah 12 Meter 50 Misalnya Dijang Itu Dikam Mar Dikih Waktu Bangun Itu Masih Berdiri Nah Setelah Bangun Kita Bongkar Eh Ternyata 12 Meter 60 Itu Ada Margin Error 10 Itu Yang Dijang Masuk Bukan Berarti Kita Salah Hitung Tidak Itu Memang Realitanya Seperti Itu Di Lapangan Jadi Kita Tidak Mungkin Bisa Membuat Gambar Itu 100% Asli Seperti Di Gambar Seperti Di Realita Apakah Itu Akan Mempengaruhi Tataan Rumah Kita Tidak Itu Tidak Akan Bersengaruh Sesara PIS Tidak Akan Berpengaruh Mungkin Yang Akan Berpengaruh Itu Adalah Di Kamar Awalnya Barangkali Kamar Tiga Meter Misalnya Lebarnya Mungkin Dia Bisa Tiga Meter Sesara PIS Sesara Prinsip Tidak Berubah Seperti Itu Nah Kemudian Mengenai Siku An Juga Kalau Digamarkan Bisa Kita Buat Siku Kalau Kenyata Sekarang Kita Menghabiskan Tanah Nah Ini kan Belakang Ini Belakang Belakang Batas Belakang Ya Antara Di Ujung Barat Dengan Ujung Timur Kalau Kita Tarik Garis Dari Depan Belum Tentu Sama Dari Jalan Belum Tentu Sama Bisa Selisih Berapa Selisihnya Ya Akan Kita Hitung Nanti Inilah Yang Dimaksud Dengan Kita Setting Sesuai Dengan Yang Ada Di Lapangan Tapi Tetap Merujuk Kepada Gambar Itu Yang Maksud Pada Kesimpulannya Walaupun Terjadi Margin Operor Antara Gambar Dengan Apa Ya Di Lapangan Itu Tidak Akan Mempengaruhi Hal-hal Yang Bersifat Prinsip Tidak Akan Berpengaruh Fis Tetap Jumlah Kamar Tetap Besar Apa Ya Lebar Grasso Tetap Cuman Nanti Bagian-Bagian Yang Di Belakang Saja Akan Berubah Paling Hidungan CVT Itu Yang Tidak Masukkan Semua Baik Semua Semoga Saja Video Tidak Bisa Bermanfaat Hidungan 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 Agama Tetap Tidak Dengan Segala Karena Nanti Mohon Bimbingan Agar Tidak Selaku Undagi Dan Juga Bersama Tim Bisa Lebih Sempurna Lagi Dalam Menjalani Suwodar Mohon Tidak Sebagai Undagi Dan Sebagai Tim Aplikator Di Lagi Yang Terpenting Ketika Ratu Hidungan Berencana Membangun Rumah Seperti Ini Misalnya Atau Membangun Rumah Secara Keseluruhan Balai Dajau Balai Delot Rumah Lantai 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 Tiga Puro Sangah Apapun Itu Tidak Secara Pribadi Juman Murdana Siap Membantu Dari Konsultasi Mendesainkan Dan Kemudian Mengaplikasikan Membangun Sejala Langsung Tim Tidak CP Mulia Balai Setel Itu Adalah Aplikator Yang Mengaplikasikan Di Lapangan Tentu Atas Tidak Terlibat Di Lapangan Seperti Ini Hal-hal Prinsip Itu Pasti Tidak Selalu Mengawasi Nah Ini Hal-hal Prinsip Seperti Ini Contohnya Kemudian Bagian-bagian Yang Mana Jadi Kita Tidak Usah Menunggu Apa Ya Masalah Terlebih Dahulu Tapi Dengan Sering Kunjungan Ke Lapangan Tujuannya Apa Untuk Memastikan Bahwa Apakah Aplikasi Di Lapangan Sudah Benar Sesuai Dengan Yang Kita Teorikan Dan Dan Yang Kemudian Memastikan Bangunan Itu Benar Benar Secara Apa Ya Tata Ruang Benar Secara Setuk Seperti Ini Yang Yang Paling-penting Sekarang Tujuan Pengawasan Itu Untuk Meminimalusir Kemungkinan Terjadi Kesalahan Walaupun Ada Kesalahan Jadi Bincin Bakat Itu yang Yang Paling Utama Sekali Bagaimana Kita Titian Mampu Akan Mempersembahkan Tepada Owner Sesuai Dengan Apa Yang Kita Setakat Di Awal Baik Semoga Bermanfaat Jadi Silahkan Kalau Mau kontak Titian Ada Nomor WA Di Bawah Layar Atau Klik Di Bawah Diskrisi Ada Lengkap Bupil Titian Alamat Kantor Aramat Rumah Kemudian Nomor Akun Lengkap Disana Silahkan Diklik Seperti Itu Sampai Jumpa Nanti Di Proyek Berikutnya Atau Video Berikutnya Dengan Kepit Yang Berlindung Sinab Dengan Pramao Santi Om Santi 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 Om Terima Tidak Terima